Hai guys ini kita sudah berada di parkir atau pintu masuk bagian utara pantai Kenjeran ya ini kita mau ke air mancur menari jadi parkirnya ada di sini ya guys ya tuh nih tuh masuknya itu masuknya sebelah sini ya kalau di untuk ke air mancur menari dan ini kita harus jalan kaki lagi arahnya ke sana tapi kalau siang hari kita boleh lewat taman biasanya kita jalan dulu guys Hai jalannya lumayan sih Hai nah ini kita sudah mau sampai di air mancur menari atau jembatan Kenjeran mbak Hai eh Hai ini kita mau masuk ke HP Kenjeran eh salah ke air mancur menariknya guys nah oke guys ini kita masuk jalan-jalan di Jembatan Surabaya Halo hehehe tonton-tonton tempatannya di ujung sana ya hai hehehe enggak nyala semua airnya iya kan enggak nyala semua airnya di guys istirahat voilà lihat oke guys guys nih ya penampakan dari jembatan Surabaya ya atau di atau jembatan Kenjeran nih kita lihat yaitu dari gerbang masuknya yang pintu masuk bagian utara dan ini kita mau lihat ke arah sininya nah coba kita lihat ya inilah ini karena sepi jadi saya puas nih jalan-jalan di sini nih tadi gerbangnya ada ditutup ini kita lihat ya guys ini kita sudah ada di atas jembatan ya karena motor nggak boleh masuk jadi kita jalan kaki aja gitu nah ini tuh yang disana ada air mancur menarinya itu nah itu air mancurnya itu bukanya hanya malam minggu aja atau hari Sabtu malam ya dan ini biasanya dan ini biasanya bukanya sampai jam 9 malam aja dan parkirannya kita masuk dari apa tadi dari taman THP Kenjeran ya nih Oke kita mau lanjut dulu jalan-jalan eh kita mau lihat situasi dan kondisi jembatannya kalau lagi sepi eh guys bagus kan guys bagus banget ini pos banget loh karena tadi gerbang yang sananya ditutup jadi kita bisa main dan bisa lihat sendiri loh guys tuh selet ya bagusnya jembatan genjeran ini nih nanti tembusnya sampai ujung ya yang di ujung sana itu kalau kita lurus ke sana nanti ini kita tembusnya ke tempat eh penjual oleh-oleh atau kerupuk kerupuk ikan kulit dan lain-lain ada banyak di tujuh ujung sana ya di ujung jembatan ini kita mulai dulu ya sampai ke ujung sana wah mesmosan wah susananya itu gimana ya kalau yang arah ke kiri jalan ini laut ya guys nih nih itu laut itu karena malamnya nggak kelihatan nah itu lampu-lampu dari kapal dan di ujung sana itu itu adalah jembatan Suramadu ya aku tuh oke kita mau lanjut dulu ya kita lanjutkan perjalanan menuju ke ujung sana nih guys keren kan guys nih sampai ke ujung sana guys nah di ujung sana itu nanti ada yang jual yang saya bilang tadi ada yang jual kerupuk ya oleh-oleh kerupuk ikan kerupuk kulit dan lain-lainnya nih kita bisa lihat dan disini disediakan membuat sampah juga ya tuh sampahnya besar-besar ya guys tetap keren guys nanti kita lihat ya yang wisata pantai THP kenjaran lama itu eh ya lama ya lama apa baru ya nanti kita lihat dari dekat jembatan ini kelihatan kok nah kita coba terlihat tuh adalah rumahnya penduduk itu di atasnya oh ini manjungan ini buka manjungannya ke atas itu ya kan juga boleh ke atas nih boleh naik ke atas itu bukanya jam 6 sampai jam sepulit maksimum lima puluh orang ya guys ya kita majan sih gini wah kita lihat guys keren banget tau kalau siang hari lewat sini tuh bah rasa lewat dimana gitu nih nah tuh kita bisa lihat ya di ujung sana itu di ujung jembatan ini itu adalah tempat jual kerupuk yang saya bilang seperti tadi nah ini kita mau lihat yang pantai kenjaran ya kalau yang biasanya siang hari bukanya sampai jam 4 atau jam 5 ya nah ini gitu yang di depan sana itu itu adalah wisata pantai kenjaran THP kenjaran ya nih kita bisa lihat itu yang di depan sana nah kalau pagi biasanya rame tuh duduk sana itu ini itu air ya di bawah ya ini air terus disana itu itu wisata tempat wisatanya dan ini anjungannya guys anjungan jembatan Surabaya kenjaran keren kan ya oke guys kita kembali ke pintu utara lagi ya ke pintu awalnya tadi kita lihat menaranya dari sini ya oke oke nah inilah menara jembatan Surabaya sangat bagus sekali oke guys kita kembali lagi ke arah pintu pintu masuk bagian utara tadi ya kita mau lihat arah kalau dari sini itu seperti apa seperti apa nah ini kebetulan ada nih ada keluarga yang lagi jalan-jalan lah guys bagus sekali loh pemenangannya disini bagus banget nih nih liatan banget kan ya wah ini menaranya ini ya yang kita lewat di bawah menaranya menara panjungan ya jembatan kanjiran hmm disini biasanya sih boleh masuk di sebelah sini nah itu ini kita lewati depannya pantai kanjiran THP pantai kanjiran ya nah kita bisa lihat di bawahnya itu ada seperti ini biasanya orang foto-foto di bawah sini tapi gak kelihatan gak kelihatan kalau malam guys dan ini kebetulan airnya pasang jadi penuh dengan air bawahnya ya oke nah sekarang kita mau lanjut kita mau lanjut ya lanjutkan perjalanan kita seru seru guys karena ini sepi kalau rame itu kita susah melewat aja susah loh nah dari sini kita bisa lihat itu adalah lampu kecil-kecil di ujung sana itu ya nah itu adalah jembatan suramadu yang di vlog kita sebelumnya juga sudah ada itu jembatan suramadu ya nah kita bisa lihat itu di ujung sana itu tuh di ujung sana nah inilah air mancir menarinya kita bisa lihat juga dari sini tuh kita bisa lihat loh guys dan ini buahnya bagus buahnya buah kertas tuh air mancir menarinya kelihatan oke guys kita mau menikmati dulu keindahannya disini ya gampang sepi oh ya guys mulai naik dan ini setelah agar nah airnya belum ini belum berapa namanya belum rame dia sabar tungung 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 ya 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 kan bagus kan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.